Misteri tentang kebenaran anak kandung Bopak Kastelo dari hasil pernikahannya dengan istri pertamanya Putri Mayangsari akhirnya terkuak. Dugaan Bopak bahwa sang putra bukanlah darah dagingnya ternyata adalah benar adanya. Hasil tes DNA menyatakan Bopak Kastelo bukanlah ayah biologis dari anak bernama Talatfaza Indrayana Bidi. Bopak mengaku lega karena kesabarannya selama ini terjawab sudah. Ya kalau Bopak secara pribadi ya senang yang selama ini yang selalu kita simpan, kita mencari pembenaran secara hukum, secara medis, terbukti dengan baik. Jadi ya intinya ya dengan kejadian seperti ini ya pembelajaran lah buat yang lain kan. Bukannya kita merasa menang atau enggak, yang jelas mah pembuktian aja bahwa kebenaran itu ada udah gitu ya. Ya sebetulnya sih dari awalnya juga Bopak udah piling cuman kan gak pernah bilang karena tidak terbukti secara ini ya. Secara tertulis misalnya kayak gitu. Ya pertama kita mendapatkan surat itu kan dari pemeriksaan DNA dek-dekan juga atau apa-apa. Ternyata pas dikasih tahu sama pengacara kita tentang Yuni sama Pak John, 0 persen kan gitu. Ya Alhamdulillah lah. Pria bernama asli Indraya Nabi Dwi selama ini disebut-sebut telah menantarkan anak dan istrinya. Komedian berusia 52 tahun itu mengaku saat ini dirinya bersikap acuh dan tidak ingin memperdulikan tindak tanduk sang mantan istri. Nah sebetulnya kan dari dulu kita sabar, kita enggak pernah ngasih statement buat dia. Ya itu kan ini bentuk dari kita untuk menjaga prapesir dia juga, menjaga jangan kebuka aib dia juga kan gitu. Tapi kan ternyata dia sendiri yang ngebentuk aib itu supaya masyarakat tahu. Akhirnya semua masyarakat Indonesia tahu kejadian yang sebenarnya kayak begini kan gitu. Siapa dia, iya kan, siapa Bopak, pengandilan terakhir kan dia enggak hadir juga. Tanggal 17 kemarin enggak enggak hadir, nanti terakhir katanya tanggal 15 lah. Ya bener-bener kita berharap mah udah keputusan bahwa kita udah selesai lah urusan kita berdua gitu.